Martial King Bintang 9 sangat marah. Sebuah cahaya kuat keluar dari tubuhnya saat dia bergegas menuju He Shin dan dengan marah berteriak, Kamu mendekati kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Ekspresi He Shin sedikit berubah dan dia dengan cepat mundur ke dalam hutan di belakangnya. Tinjunya menari dan menggubah seluruh kekuatannya menjadi energi sejati. Dia tidak segan-segan membuangnya. Lawannya lebih kuat darinya dan dia tidak berani gegabah. Oke, saya tuju. Tipat pada saat itu, suara acuh tak acuh, Li Yunqiao terdengar dari dalam hutan. Raja bela diri Bintang 9 merasakan udara dingin menyerangnya dan jantungnya langsung menggigil. Dia tidak tahu apa kekuatan lawannya, tapi untuk bisa memaksa, He Shin melarikan diri. Dia jelas tidak sederhana. Jadi, dia segera menarik tinjunya dan mundur, berdiri dengan waspada di dalam hutan. Empat murid lembah matahari terik lainnya juga maju ke depan dan mengeluarkan senjata mereka. Tuan Kota Yunqiao He Shin melihat sosok Li Yunqiao perlahan berjalan keluar dan buru-buru maju. Dia mengeluarkan tiga batu kristal dari tubuhnya dan menawarkannya dengan kedua tangannya sambil berkata, Saya harap penguasa kota dapat membantu saya lolos dari bencana ini. Li Yunqiao dengan belak-belakan mengambil batu kristal itu, mengangguk dan berkata, Oke, kamu boleh pergi. He Shin sangat gembira dan hendak pergi. Raja bela diri Bintang 9 bergerak dan segera menghalangi jalannya. Dia tersenyum sinis dan berkata, Kamu ingin pergi? Apakah kamu bertanya padaku? Saya pikir itu adalah seorang ahli. Jadi itu anda. Cek-cek, seorang Marsial Lord Bintang 5 sebenarnya sangat sombong. Hahaha, He Shin. Kamu pasti takut dengan sikapnya yang mengesankan ketika dia tiba. Hahaha, haha. Empat murid Fierce Sun Valley lainnya juga tertawa keras. Kamu hanyalah anak kecil yang mengandalkan penghancuran diri. Kereta perang Raja Macan untuk melarikan diri dengan nyawamu. Kamu benar-benar mengira kekuatanmu bisa mencapai surga? Haha. He Shin tetap diam dan hanya menatap mereka dengan wajah penuh cemohan. Menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Raja bela diri Bintang Sembilan merasa sangat tidak nyaman dipandang seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Gelombang rasa kesal melonjak Dan dia langsung berkata dengan marah. Tertawa? Tertawalah adikmu. Pergi ke neraka. Dia menjentikan kelima jarinya. Dan tiba-tiba, 5 bola cahaya berbentuk busur melesat keluar, Menggambar lengkungan panjang di udara, Seolah-olah itu adalah boneka yang dikendalikan oleh ujung jarinya Menembak ke arah He Shin. Tuan kota Yun Xiao, selamatkan aku. He Shin buru-buru mundur menuju Li Yun Xiao. Li Yun Xiao tersenyum lembut dan menjentikkan kelima jarinya. Tak disangka, 5 bola kecil pun ikut terbang dan berputar di sekitar ujung jarinya. Seperti boneka. Mereka menyerang bola kecil Raja Beladiri Bintang 9. Yang berbeda adalah kelima bola ini memiliki 5 warna berbeda, Mewakili 5 elemen. Kamu, Bagaimana kamu mempelajari keterampilan Beladiri ini? Itu sebenarnya kekuatan dari 5 elemen? Anda hanya seorang Raja Beladiri. Empat simbol. Bagaimana Anda bisa menggunakan kekuatan 5 elemen? Raja Beladiri Bintang 9 terkejut. Ini adalah salah satu teknik rahasia lembah matahari sengit. Itu tidak pernah diajarkan kepada orang luar. Hmm, 10 ribu metode kembali menjadi satu. Permainan anak-anak seperti ini? Aku memainkannya hanya karena aku melihatmu memainkannya. Kamu pikir aku peduli? Brengsek. Tatapan Li Yun Xiao menjadi dingin. Dia menggenggam udara dengan 5 jarinya dan 5 bola kecil itu langsung berkumpul. Memancarkan cahaya yang kuat dan meledak dengan ledakan. Ekspresi Raja Beladiri Bintang 9 berubah drastis. Dia buru-buru menarik kembali bola kecil yang dia kendalikan, membentuk lingkaran dan memblokir di depannya. Namun, kekuatan ledakannya semakin besar tanpa henti. Lapis demi lapis, kekuatan 5 elemen saling melengkapi. Dari cahaya yang kuat, ia menjadi semakin besar dan dalam sekejap mata, ia menelan Raja Beladiri Bintang 9. Gemuruh. Sejumlah besar pohon berubah menjadi abu dan gelombang kejut yang besar menyebar jauh dan luas. Para murid di kejauhan buru-buru berdiri dan saling memandang dari jauh karena terkejut. Setelah bola cahaya dihancurkan, sebuah lubang besar muncul di hutan. Tubuh Raja Beladiri Bintang 9 terbakar hitam dan tertanam di dalam tanah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Hehehe, Raja Beladiri Bintang 9 lumayan. Anda hanya selangkah lagi dari Martial leluhur. Li Yunxiao memandang orang itu dan berkata sambil tersenyum, Bangunlah. Meskipun kekuatan lima elemen kuat, wilayahku sendiri terlalu rendah. Aku tidak dapat menyebabkan kerugian besar padamu. Apa? Kakak senior. Wajah seorang murid menunjukkan ekspresi kaget ketika dia memandang Raja Beladiri Bintang 9 dengan tidak percaya. Wajah Raja Beladiri Bintang 9 segera menunjukkan ekspresi kemarahan. Dia hampir meraung dan berkata, Aku bilang berikan dia semua batu kristal. Apakah kamu tuli? Murid itu terkejut. Keringat dingin muncul di wajahnya. Dia buru-buru mengeluarkan empat batu kristal dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya jauh-jauh. Jejak ketakutan muncul di hatinya. Dia mengetahui kekuatan dan temperamen kakak senior ini dengan sangat baik. Jika bukan karena tidak ada harapan, dia pasti tidak akan menyerahkan batu kristal itu. Li Yun Xiao tersenyum dan menyimpannya. Dia mengangguk dan berkata, Tidak buruk, kamu sangat pintar. Jika anda terus menyerang, anda harus mengaku kalah. Pada saat itu, anda tidak akan mempunyai peluang sama sekali. Wajah Raja Beladiri Bintang 9 berkedut. Dia tanpa ekspresi berbalik dan berkata, Ayo pergi. Waktu adalah hal yang sangat penting. Mereka harus bergegas dan menemukan lebih banyak batu kristal. Mereka berlima dengan cepat menghilang ke dalam hutan. He Shin menghela nafas dalam hatinya dan buru-buru membungkuk dan berkata, Terima kasih, Tuan Kota. Dia menundukkan kepalanya dan menunggu lama, tapi tidak ada jawaban. Dia kemudian sedikit mengangkat kepalanya dan melihat Li Yun Xiao telah menghilang. Dia terkejut sesaat, lalu wajahnya menjadi pucat. Dia hanya memiliki satu batu kristal yang tersisa dan ada banyak saudara junior. Dia tidak bisa menjelaskan kepada mereka, jadi dia buru-buru lari jauh. Setelah beberapa saat, dua sosok muncul di samping lubang besar itu. Mereka menetap lubang itu dan menggamatinya dengan sermat. Wajah mereka bermartabat. Itu memang kekuatan dari lima elemen. Kelima elemen tersebut saling memperkuat. Inilah mengapa serangan biasa dapat ditumpangkan lapis demi lapis. Terus berkembang dan menyebar. Menyebabkan kekuatan penghancur yang begitu besar. Salah satu dari mereka berkata dengan ekspresi yang sangat terkejut. Kontrol lima elemen yang sangat indah seperti ini. Bahkan Raja Beladiri Puncak pun tidak dapat melakukannya, bukan? Bagaimana bocah itu melakukannya? Murid orang lain mengerut dan dia berkata dengan wajah gelap. Jangan bicara tentang kontrol yang begitu indah dari lima elemen. Dia hanyalah seorang martial lord. Bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan lima elemen? Perlu diketahui bahwa kekuatan empat gambar menjadi lima elemen harus dikembangkan secara ekstrim sebelum seseorang dapat memahami lima elemen di langit dan bumi. Dengan itu, seseorang dapat maju ke alam lima elemen Raja Beladiri. Jika dia sudah bisa mengendalikan kekuatan lima elemen dengan sangat baik, bagaimana dia bisa menjadi seorang martial lord? Ini semua adalah hal yang tidak masuk akal. Orang pertama tertegun dan berkata dengan kaget, apakah dia menyembunyikan kultifasinya? Bahkan Anda dan saya tidak dapat melihatnya. Dia pasti memiliki artefak shuan yang menekan budidayanya. Benar, memang seharusnya begitu. Kalau tidak, itu tidak masuk akal. Melihat tingkat kendali lima elemen, bocah itu kemungkinan besar adalah leluhur beladiri. Leluhur beladiri? Apa? Kamu pasti bercanda. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, bocah nakal itu baru berusia lima belas atau enam belas tahun. Perlu diketahui bahwa usia tulang seseorang tidak bisa dipalsukan. Kita bisa melihatnya dengan sekali pandang, leluhur beladiri berusia lima belas tahun. Haha, itu terlalu konyol. Huh, kuharap itu juga. Omong kosong. Tapi ada apa dengan jebakan ini? Anda melihat apa yang terjadi tadi dengan mata kepala Anda sendiri. Orang pertama terdiam dan berkata setelah beberapa saat, jika itu benar-benar seperti dungan kita, maka itu terlalu menakutkan. Ketika dia besar nanti, saya khawatir alam martial mulia bukanlah batasnya. Dia bahkan mungkin menjadi Kaisar Jiutian Wu. Orang lain bergumam. Kaisar Jiutian Wu. Kaisar Wu sudah bertahun-tahun tidak muncul di wilayah selatan. Apakah keseimbangan antara ketiga kerajaan akan rusak? Bocah ini tampaknya berasal dari kerajaan gagak api. Haruskah kita... Jejak kekejaman muncul di mata orang sebelumnya, dan aura dingin mengalir ke seluruh tubuhnya saat dia berkata, Jika kita tidak membunuhnya sekarang, maka dia pasti akan menjadi yang terkuat di seluruh wilayah selatan. Jangan bertindak sembarangan. Kami tidak tahu dari mana bocah ini berasal. Dia mungkin bukan berasal dari wilayah selatan. Jika kita membunuhnya secara sembarangan, kita akan mendapat masalah besar. Orang lain terkejut dan buru-buru menghentikannya. Lagi pula kita berada di Pulau Kiong Hwa sekarang, jika kita mengekspos diri kita sendiri, konsekuensinya tidak terbayangkan. Orang pertama berkata, Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Nanti kita laporkan ke sekte. Kita tidak perlu khawatir bagaimana menghadapinya. Kedua orang itu terdiam beberapa saat. Keseriusan di wajah mereka tidak bisa dihilangkan. Sosok mereka melintas dan menghilang di tempat. Pada saat ini, di gedung tepi Danau Mingxin, Shinpi dan dua orang lainnya juga menatap layar air dengan ekspresi serius. Hwosen berkata dengan wajah pucat, seseorang pasti tahu cara mengumpulkan kristal. Yang terkuat telah mengumpulkan hampir 200 kristal, dan orang ini sangat kuat. Semua kristal yang dia temui semuanya tertelan ke dalam tubuhnya. Yang lain hanya mengumpulkan 40 kristal. Tiba-tiba wajah Luo Qingyun muncul di benak Chuyu, pria muda yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Ketika dia diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi, Chuyu ingat bahwa Luo Qingyun telah mengatakan sesuatu, tetapi Chuyu telah melupakannya. Dia hanya merasa bahwa orang yang telah mengumpulkan lebih dari 200 kristal kemungkinan besar adalah Luo Qingyun, tetapi dia tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan ini. Li Yunxiao Shinpi sedang memikirkan Li Yunxiao dan berpikir, apakah itu benar-benar dia? Lebih dari 200 kristal. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar dia akan memiliki lebih dari 1000 kristal di akhir kompetisi. Itu setengah dari kuota. Memikirkan hal ini, hatinya tiba-tiba dipenuhi kegembiraan. Gunung Meru sangat bermanfaat bagi peningkatan kekuatan seorang pendekar. Jika Kerajaan Gagak Api dapat memiliki banyak murid hebat, kekuatan keseluruhannya akan melampaui dua negara lainnya dalam beberapa dekade mendatang. Huosen dan Chuyu juga mengetahui pentingnya hal ini. Mereka berdua memasang ekspresi serius. Melihat sebaran kristal di layar air, mereka tidak bisa tenang. Jangan lupa di like, share dan subscribe, you guys.